Halo co-friends, di sini terdapat soal mengenai listrik dinamis, yang mana pada soal ini diketahui bahwa Yanto memiliki 4 buah resistor yang identik, yang mana jika Yanto ingin menyusun resistor agar hambatan totalnya sekecil mungkin, maka rangkaian apa yang harus disusun olehnya? Untuk besaran resistornya, di sini bisa kita asumsikan bahwa besaran resistor yang kita pilih adalah R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R4, keempatnya memiliki besaran yang sama yaitu 2 Ohm. Ini ya, hanyalah asumsi kalian bisa menggunakan angka berapa saja. Selanjutnya, perlu kita ketahui bagaimana cara menghitung hambatan total pada rangkaian seri dan rangkaian paralel, yang mana pada rangkaian seri, yang artinya hambatannya tersusun secara seri, yang mana hambatan totalnya atau R total bisa kita hitung dengan menjumlahkan seluruh hambatannya, seperti R1, ditambahkan R2, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya, pada kasus rangkaian listrik paralel, yang mana pada rangkaian ini hambatannya tersusun secara paralel, bisa kita dapatkan hambatan totalnya, seperti berikut, 1 per R total adalah sama dengan 1 per hambatan pertama, ditambahkan 1 per hambatan kedua, dan seterusnya. Perhitungan inilah yang akan kita gunakan untuk menguji keempat pilihan yang ada pada soal, yang mana nantinya akan kita temukan penyusunan resistor mana yang akan menghasilkan hambatan total paling kecil. Dari sini, kita uji pada pilihan yang pertama, yaitu yang A, di mana keempat resistornya disusun secara seri. Di mana dengan menggunakan asumsi kita sebelumnya, yaitu keempat besar resistornya adalah 2 ohm, bisa kita dapatkan R totalnya adalah dengan menjumlahkan keempat resistornya, yaitu 2 ohm, tambahkan 2 ohm, kemudian ditambahkan 2, ditambahkan 2. Maka dari sini, kita dapatkan hambatan totalnya adalah sebesar 8 ohm. Lalu dari sini lanjut ke pilihan yang kedua, yaitu yang D, di mana keempat resistor disusun secara paralel. Nah, bisa kita tulis 1 per R total adalah sama dengan, maka di sini 1 per 2 ditambahkan 1 per 2, ditambahkan 1 per 2, ditambahkan 1 per 2. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 4 per 2, karena di sini R totalnya masih berada di bawah, yang mana jika kita putarkan ke atas, kita dapatkan R total adalah sama dengan 2 per 4, atau sama dengan 0,5 ohm. Lanjut ke pilihan yang ketiga, yaitu yang C, di mana 3 resistor disusun secara paralel, kemudian diserikan dengan 1 resistor yang lainnya, yang mana artinya di sini kita cari terlebih dahulu penyusunan resistornya secara paralel, yang artinya di sini kita tandai 1 per Rp, atau hambatan paralelnya, adalah sama dengan, tadi disebutkan bahwa 3 resistor secara paralel. Di sini kita tulis 1 per 2, ditambah 1 per 2, ditambah 1 per 2. Maka kita dapatkan, hasilnya adalah 3 per 2, yang mana kita dapatkan Rp, hambatan paralelnya, adalah sama dengan 2 per 3. atau sebesar 0,6. Lebih tepatnya 0,67 ohm. Kemudian dari sini, hambatan paralelnya kita serikan dengan 1 resistor. Maka dengan konsep perhitungan hambatan secara seri, bisa kita dapatkan R total, adalah sama dengan hambatan paralel, ditambahkan resistor keempat. Maka kita dapatkan tadi hambatan paralelnya, adalah 0,67, ditambahkan 1 resistor, yaitu 2 ohm. Maka kita dapatkan R totalnya, adalah sebesar 2,67 ohm. Lalu dari sini kita lanjut ke pilihan yang terakhir, pilihan D, di mana 2 resistor disusun secara seri, dan 2 resistor lain disusun seri, kemudian paralel. Yang mana kurang lebih, jika diilustrasikan, akan sebagai berikut, di mana terdapat 2 resistor, yang mana penyusunan paralel ini diserikan dengan 2 resistor sebelumnya. Maka dari sini bisa kita cari dari hambatan paralelnya terlebih dahulu, di mana seperti sebelumnya bisa kita cari dari 1 per Rp adalah sama dengan 1 per 2 ohm, ditambahkan dengan 1 per 2 ohm. Itu kita dapatkan 2 per 2, yang artinya hambatan paralelnya adalah sebesar 1 ohm. Lalu dari sini bisa kita dapatkan R totalnya dari hambatan pertama ditambahkan hambatan kedua, ditambahkan hambatan paralelnya, yaitu besar 2 ditambahkan 2 ditambahkan dengan 1. Hasilnya adalah 5 ohm. Maka dari sini sudah kita hitung keempat skenario penyusunan resistornya, yang mana di sini bisa kita cari hambatan total mana yang paling kecil, di mana pilihan yang A adalah sebesar 8 ohm, yang B adalah 0,5 ohm, yang C adalah 2,67 ohm, dan yang D adalah sebesar 5 ohm. Maka dari sini kita dapatkan bahwa penyusunan rangkaian hambatannya dengan hambatan total paling kecil adalah pada pilihan yang B. Maka dari itu bisa kita pilih pada soal jawabannya adalah yang B. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.